Yang pertama itu tidak mau detect, performance-nya tidak mau detect banget Oke, dibuka dulu saja kali ya Oke, selamat datang teman-teman dan selamat datang kembali di Osumania 7K Indonesia Cup Ya, di sini kita akhirnya sudah masuk ke Grand Final ya Dan di sini kita ada EXIF dari Upper Bracket melawan Fleru dari Lower Bracket Nah, ini yang cukup menarik adalah Fleru ini sebenarnya tadi dia win by default ya melawan VEA Iya, dan pertandingan EXIF melawan Fleru ini sebenarnya juga rematch dari pertandingan semifinalnya Kedua pemain ini sudah pernah ketemu sebelumnya di semifinal Dimana waktu itu EXIF berhasil mengalahkan Fleru dengan skor 6-0 Dan yang pertama yang dia mainkan adalah Sunset Teacup Yang dipik oleh EXIF ini sebenarnya pikannya cukup menarik Karena kemarin EXIF sepanjang final sweep belum pernah main map ini sama sekali Tapi Fleru sudah pernah main map ini sekali ketika lawan Aurion Dan itu skornya Fleru di situ adalah 860 ribu, cukup tinggi bisa dibilang ya Jadi kita lihat yang mungkin di sini EXIF bisa dibilang sangat percaya diri dengan pick ini mungkin ya, Us? Nah, itu dia Apalagi di sini melihat performanya so far sih sebenarnya bisa dibilang ya EXIF sudah cukup pede ya Bermain map ini sebenarnya Sebenarnya sih lebih ke track record EXIF sebagai pemain LN sih Soalnya dari fase pertama bahkan dari group stage bahkan EXIF sudah terkenal sebagai pemain yang sering nge-pick LN Dan ini juga bukan pengecualian, ini LN-nya cukup nyebar dimana-mana muskipan ini tidak full LN ya Rise-nya juga ada numpuk juga Cuma maksudnya untuk muskipan demikian Fleru tuh bukan pemain yang gak bisa main LN gitu loh Fleru tuh, mungkin LN-nya gak se-dominan EXIF tapi untuk ukuran lawannya EXIF di Grand Final Fleru tuh bukan pemain yang bener-bener gak bisa LN gitu loh Hmm Ya Terlihat sih ya sebenarnya Iya Masih FC di jenis player Udah 9% EXIF masih FC Lucu sekali, kok lucu sekali Iya Oh iya dan satu hal lagi yang menerima kita bertandingan ini, Ivan full-nya lagi-lagi tidak di-ban ya usb Oh iya berarti kita ada kemungkinan melihat map itu lagi ya Menarik tuh kan Iya Ya tidak ya Ben Eh tadi bannya apa aja kalo gak salah? Bannya tadi Ehm Fleru nge-ban Khoizora Khoizora Ya as expected sih Semua lawan EXIF emang selalu nge-ban LN sejauh ini ya Dan dari EXIF tadi nge-ban Sudden Romance, Matt Ford Ya tapi untuk map pertama ini udah kelihatan sepertinya akan dimenangkan oleh EXIF Guna sekali Map Sunset T-Cup ini yang Sebenarnya Kita lebih bisa dibilang sebagai hybrid ya Cuma LN-nya cukup mematikan juga kalo misalnya gak hafas pada ini Iya Dan disini kita bisa melihat EXIF mengambil poin pertamanya ya dengan Kombo Itu FC ya? FC 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 map grand final Asik Iya Iya hybrid Sebenarnya kurang-kurang HP doang ya Ini mix pattern sih Jadi mix antara rice dan Nudol ya Mitric mix antara rice dan LN Kalo ada EXIF ini baru bener-bener pure hybrid Pesan dari Mark Sarkur katanya ini cukup Bener-bener pertama tadi yang Sunset T-Cup Jadi Itu karena hybrid Hybrid yang mixnya antara rice dan LN ya Gak 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 ya Gak ada ya Berarti Iya Kurang lebih Map yang tipikalnya mirip dengan Map pertama tadi yang Sunset T-Cup ya Mix Hybrid antara rice dan LN Tapi di sini ada Burst Stair juga katanya Ya ambil sama-sama yang pertama lah Iya Kayak Teknikal ini mampu angkat Teknikal ini mampu angkat Terus Teknikal Terus Ini bukan pikniknikal tadi Pikniknikalnya kan ini yang Teknoplanet kan Oh iya Gue liat Burst Stairnya Itu snapping-nya Gue liat Burst Stairnya Ya itu 1 per 8 ya Berarti Burst Stairnya apa 1 per 6 itu Berapa kali 1 per 8 1 per 8 1 per 8 ya Menangis ya Menangis ya Menangis ya Menangis Menangis Tapi sebenernya di sini walaupun ini pick dari Flare Iya Exif ya Yang justru di sini mendominasi Ya tapi di sini Perbedaan akurasinya Lebih dekat dibanding Sunset Ticap Di mana di sini Perbedaan akurasinya masih sekitar Setengah persen Di mana di Sunset Ticap Jadi akurasinya sekitar 1 persen Bedanya di sini Flare Masih Jauh lebih bisa menempel Exif Meskipun Exifnya masih di depan Ya bener Di section LN-nya ini Kita lihat Flare berhasil Membangun akurasi di section LN ini ya Iya bener kan iya Dan di sini Flare juga sudah mulai membangun kombo Tapi kedua pelayar di sini break ya di tempat yang hampir bersamaan tadi Iya Tapi udah ngejar ya Flare Oh Drop Cukup disayangkan ya Tadi udah ngejar sampai selisihnya hampir 0,2% bisa dibilang ya Flare Tapi tadi drop akurasi sampai 1% di sini bisa dibilang cukup fatal bagi Flare Terlalu sebenernya Oh iya di sini ada slow jumpnya Dan Oh Exif tadi fail di Itu pattern apa sih Hehehe 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 Oh iya Lagi jenis jump trail ya Hehehe Oh iya di sini slow jumpnya baru keluar Hehehe Hehehe Ternah Tapi sebenernya Hehehe Hehehe Setauku ini hard part nya justru di akhir loh LN nya LN nya LN nya LN burst ya LN nya dia LN nya ngeburst Exif break ya Uh Exif 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 Apa sih Kayak bener bener kelelangan momentum gitu Itu kan break nya di bagian burst nya kan Iya Kayak bingung mau nge-restart dari mana gitu loh Keliatan itu Aduh Dan itu sangat Fatal ya bagi Exif Karena di sini Fleru Fatal Berhasil Lah dua-duanya Dua-duanya Kayak bingung tadi Kayak Gue mau nge-restart Tapi kok malah jatohnya Gue miss Gitu loh Iya itu dia Dan karena Kesilapan Exif tadi Fleru berhasil mendapatkan poin ya Yang pertama Jadi skornya satu pertama Ini LN nya Ini LN nya Iya itu dia Ini kita langsung pick goreng nya ya Salah satu map yang LN nya sangat menarik Fleru kenapa 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 Fleru tadi rada Telat masuknya Tapi udah kelot Faktor koneksi sih paling biasa Iya Map LN Seperti yang diharapkan Dari Exif As expected Exif Lari nya ke pick LN Seperti biasa Dan goreng nya Goreng nya nih Kalau goreng nya nih Kalau gak salah salah satu map yang Ketika lawan Via kemarin Exif menang nya cukup menyakinkan ya Menang kan Tapi di awal awal Fleru malah yang lebih unggul Enggak sih Sebenernya masih kayak Itu ya Iya deket-deketan Masih sering Membalik ke unggulan Iya dan sekarang Telahan mulai bergeser ke arah Exif Ke unggulannya Berarti Aduh Part nya di belakang ini kan Aduh Fleru Di belakang nya burst nya bener-bener parah gak sih Tapi Fleru break ya tadi di bagian Slow part Slow Slow Di bagian yang gak ada yang sama sekali Iya itu di Iya itu miss miss Apa sih Miss miss Karena gak fokus gitu loh Iya Ini bagian inverse nya ya Tadi Fleru juga break di bagian inverse Iya Enggak Kalau di Twitch agak telah terus Iya sih emang Iya Gue coba supaya Tanding nya pas deh Gue usahain deh Gimana bisa Memprediksi ya Memprediksi Oke tapi so far disini Exif masih FC sih sebenernya Jadi ya Masih Masih ya Kunggulannya masih ada di Exif Dan tentunya Kalau misalnya Exif Masih bisa memegang akurasi dan combo Tentunya akan semakin Jauh ke itunya Kunggulannya Iya lah Dari segi akurasi gue beda 1,5%an Gila Iya Dekat-dekat segitu Oh Fleru break Waduh Waduh Kepang sih Waduh 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 2,2% ini loh Waduh 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 Bisa mengatasi Istirahat Istirahat banget Ini Langsung Ini Cuma 5 detik Udah 5 detik Udah Iya Iya Udah jauh Tiga Fleru semakin jauh Ketinggalan ya Bus Masih FC loh Itu dia Fleru disini tadi break lagi Cukup disayangkan Dan Ya Kalo misalnya Kau harus terakhir Iya Kau harus terakhir tuh Kau harus terakhir kayak gini Salah 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 Sip By the way tadi maaf suara WA nya Slow Iya memasuki bagian a Uh Exif break Di bagian akhir tadi Cukup disayangkan Tapi performanya sudah sangat solid sekali Tapi disini sudah masuk 900 ribu skornya Iya mungkin salah ngeliat rilisnya kali Soalnya itu rilisnya tuh gak full Satu per Gak full detik Satu per dua Itu udah Nyampur Nyampur Iya Nyampur Rilis yang detik satu per empat Iya itu dia Tadi dengan Dua kali break ya Lima miss Ehm Dan 5120 combo Hehehe Exif berhasil 5120 Ehm Exif berhasil mengambil poin keduanya Skornya 2-0 Iya Eh 21 maksudnya Iya 21 Oke kita akan melihat map keempat Yaitu Inkscape Dan disini Exif Kembali Itu ya Seperti Di Ehm Seperti di final Menggunakan mirror Iya Iya Sama seperti ketika lawan Iya kemarin menggunakan mirror Disini Uh tapi Exif Break di awal Tadi Iya Jadi kalau berdasarkan informasi Yang kita dapet Jadi katanya Exif ini Lebih nyaman Melain map ini di tangan kiri Katanya Terutama di bagian thrillnya Lebih Enak aja dulu thrill Di tangan kiri Kata Exif Tapi ya itu kan referensi Masing-masing pemain kan Dan disini juga free mode Di Mania gak Ngaruh ke skor multiplier Jadi ya Kita lihat ya Apa yang terjadi disini Padahal kemarin Exif ketika lawan via Menggunakan mirror ultimate ini Berhasil dapet point ya Kalau gak salah Kalau gak salah Ya bener Iya Tapi disini Kita bisa melihat Sebenarnya tadi Exif Sempat Itu ya Itu di awal Tapi disini sudah berhasil Mengambil keunggulannya kembali Karena flare rubric Iya Sempat 93% tadi Di awal Jatohnya Exif Ya itu map yang cukup menarik sebenarnya Jadi kan Ini Map Map yang Sebenarnya Snapping dominannya 1 per 4 Cuma Itu Burst-burst nya itu loh Burst-burst nya Technical burst nya itu Snapping nya Macem-macem Dan muncul yang mendadak gitu Itu lu liat LN Release nya Gak rata Dibikin 1 per 4 kan itu Release nya Nah iya Itu tentunya Akan menjadi Itu ya challenge ya Buat Para pemain Karena Ya Terutama akurasi kedua Bisa mempengaruhi combo juga Iya Dan kedua pemain break Iya Gimana tadi Ini Sebenarnya ini apa ya Ini kan lagu Sun Frontex Di Sun Frontex Sebenarnya ini chart nya Chart speed ini Chart level 17 pertama Yang gue clear Bahkan di Sun Frontex Di samping Twin Rocket Tapi di sini Chart nya teknikal banget ya Nah itu tadi ya Ya maksudnya kan Menarik sih sebenarnya ya Maksudnya kan ya Gua pikir pertama kali Ketika ngeliat map ini Bakal Map itu kayak Bakal Map stream yang banyak Stair nya Atau apa gitu Tapi ternyata Map nya Map Teknikal mix mapping Mix mapping nya parah lagi Hehehe Sempat beda Apanya di Sun Frontex Ini Sun Frontex itu Bener bener Map speed doang Eh chart speed doang Itu Beda Dan ya di sini kita mau masukin Masukin bagian akhir lagu Iya Stat nya bebas banget dah Kayaknya Aduh Iya Percik bebas Salah Aduh itu Ngebedain Mana yang 1x4 Mana yang 1x6 Mana yang 1x8 Udah bingung dulu kan Kali Padet banget gitu Dan ya tadi Kita baru saja melihat Map keempat Dimenangkan oleh Exif Ya Sebenernya Kemenangannya Gak terlalu Meyakinkan Tapi A point is a point Dan Exif berhasil mendapatkan Poin ketiganya Oke Oke Kita masuk ke Map selanjutnya Yaitu Shua Shua Parve Ini Map LN lagi ya Ya Jadi di sini Exif terlihat menghabiskan Map LN Selagi masih Ada ya Selagi masih bisa Ya ini pick LN terakhir yang Fokusnya adalah LN yang tersedia di pool Karena satu lagi Yang tidak Kita lihat adalah Koizora sudah Diband duluan oleh Fleru Ya di sini Di awal map Belum ada apa-apa yang signifikan sih Fleru break Tapi tadi Beberapa kali Exif juga break sebenernya Ya di Twitch ku belum keluar Baru Fleru yang break Baru Baru Exif udah keluar disini Udah Udah Oh Dan di sini Setelah breaknya Fleru dan Exif tadi Akurasi gapnya Mulai kelihatan ya Disini Exif Ada sekitar 1%an unggulnya Di atas Fleru Bener Sekarang udah 1,5 malah 1,5%an Dan Fleru sepertinya sedikit kesulitan ya Dalam bermain map ini As Sebenarnya ada Shua Shua Parfei Shua Shua Parfei Fleru kok gak salah pernah main map ini Ketika lawan Aurion Apa? Belum ya Shua Shua Parfei Oh gak ada yang? Belum Belum Tuh Dan Fleru lagi-lagi break di bagian Inverse nya Sebenernya Exif juga sih Dan ini sebenernya mapnya cukup panjang ya Jadi Perlu diperhatikan untuk kedua pemain Ya Ya Fleru lagi-lagi break Aduh Dia Tuh Ln burst yang nge-stare itu Mengkhawatirkan banget sumpah Ini lagi Anak Aduh 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 Blihat lagi iya jauh 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 kelihatan banget exif yang akan bilang lo akuransi gapnya udah sampai 5% lebih ya kayaknya nggak 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 lebih sih ya sekitar 98 83 lah intinya cuma kayak nah iya iya kecuali ya udah kecuali exif bener-bener nge-breakdown banget harusnya poinnya udah di secure sih sama exif sih iya itu dia aduh merah baru merah aduh apaan merah HP bar nya iya sih hampir hampir fail fail tapi bisa revive kan kalau bisa-bisa multiplayer terakhir hai 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 banyalahnya tersebutkan sebelahnya alaan aduh iya ya dan met ini tuh nggak ada berhentinya sama sekali gitu loh LN nggak kayak goreng gede ah ini bener-bener apaan nah itu dia dan tadi kita lihat ada sedikit bagian SV nya sebenernya sih ya walaupun sedikit tapi bisa bikin off guard karena disini kedua pemain tadi sempat break Ahh Bondnya di falan sampai kita pakai cabaknya untuk mual tekah top unsuh sevi histor تنise uffleup kembali facebook punch pokemon tersebut tmng tm180 Flairu benar-benar jalangan fokus, bisa dibilang begitu Benar Gak bisa membangun combo sampai 30-40an lebih gitu loh Kayaknya 4-30 combo break, 4-30 combo break, 3-30 combo break Konsistensinya Buar di akhir Flairu tadi Map ke-6 ya Yaitu Getty, Plum It Ini mapnya so far Take rate-nya 100% ya Eh, gue kurang merhatiin kalau itunya Ini map yang Kalau Berdasarkan informasi yang kita dapat dari map selector Ini map yang cukup banyak chord-nya ya Jadi disini pick-nya Flairu ini Cukup reasonable sih bisa dibilang Soal tadi exit nge-band map Southern Romance kan Map Chord Chord fokus Ini juga mapnya cukup banyak chord-nya Meskipun LM-nya bisa dibilang Yang mengagetkan juga kadang Beberapa seperti yang Ya, itu Jack Jack Allen Bros tadi Barusan Ya aku Dapis semua Ya, map ini 100% karena Dari final grand final kan Hanya ada 2 match yang bener-bener dimainkan ya Karena Final Final lower bracket Tadi WBD Sedangkan yang Iya kan Berarti Ya, bener kan Matchnya ada 2 Dan di 2 match itu Sama-sama pick ini Ya, dan kalau nggak salah ini map yang kemarin Exif kecolongan point ya Dari IT ya Di map pamit ini Oh, berarti ini bisa saja menjadi alasan Kenapa Flairu pick map ini ya Ya, salah satu alasan juga selain Karena datribannya Exif tadi Yang sedang romain Tapi meskipun demikian Disini masih unggulnya ada di Exif juga Iya, bener sekali Dengan perbedaan skor kurang lebih 20-30 ribu ya Iya Tapi map-nya masih panjang Jadi Apapun masih bisa terjadi Panjang nih, panjang Hahaha Gue bener-bener ingin lihat event follow Karena supaya Mumpung nggak di-band Bener Mari kita Itu ya Iya, bener SP belum keluar sama sekali loh Dua-duanya kan Iya, ada 3 match SP disini Dan 3-3-nya nggak di-band Jadi masih kebuka sebenernya Tapi ya kita Untuk sementara fokus ke pump Kita masuk ke Ya, bagian Oh, chord utamanya ya itu Tadi barusan Sebelum bagian break ini Dan ya Kedua player tadi sempat break di bagian itu sih Sebenernya Iya Oh, sama Disini Exif dan Flairu kembali break tadi Di tempat yang bersamaan Memasuki 2 per 3 lagu Hampir 1 per 4 lagu terakhir Ini padahal Secara kecepatan Nggak secepat Pain of Planet tadi Cuma tetap aja Nggak selin Jack dan Mini Jack-nya Dan belum menghitung chord-nya juga itu Tadi Ini kayak pattern chord yang di chorus Pertengahan tadi nggak sih Cuma ditambahin 6 sisi panel Dan di tengah-tengahnya Ya mau masuk ke akhir map dan poinnya sudah terbunuh Oop, Exif dan Fleiru tadi sempat turun HPnya Ya tapi disini seperti tadi yang sudah dibilang Ya nggak sampai fail Dan endingnya juga sangat memuat bencana untuk recover Fleiru tadi Oh iya Fleiru nyaris fail gue ngerti ya tadi Dan disini lagi-lagi Exif mengambil poin kelima Ya satu dari tiga map SV-oriented yang tersedia di map pool Dan ini adalah pertama kali kita melihat map ini sepanjang final streak ya Itu dia Ya dan Sebelum-sebelumnya belum pernah dipik sama sekali ini Kalau nggak salah waktu final ini diband? Ming... Minggu lalu Minggu kemarin diband tapi yang ngeband bukan Exif Yang ngeband via Oke Tadi Fleiru break Tadi Fleiru break Tidak lupa deh Iya Itu... Apa ya Timing... Timing setelah slowdownnya salah Itu kan harus ditakar juga kan timingnya itu Benar... Oke kita masuk ke bagian yang nge-lag nge-lag ya Nge-lag nge-lag ya Ya Sudah speed up itu sudah teleport juga Iya Ini sebenarnya lebih ke feelingnya para pemain di seberapa nyatu dengan lagunya bisa dibilang mungkin Nah iya itu Itu tuh Kalau lagnya diatus Kalau speed up itu tetap sama aja gitu loh Iya Tapi Tentunya Kalau misalnya dipakai SV kayak gini Rate-nya akan lebih susah ya Itu akan cenderung di tiap hari Iya Jadi tricky untuk dibaca karena Otak itu nge-prosesnya bakal beda gitu loh Iya Iya Mungkin kalau misalnya Biasa main di FPS 15 Mungkin bisa dihasil Laptop Laptop kentang banget itu tadi Itu dia Frame limiternya di set ke 15 ya Pakai 15 Di settings osu.ini nya Benar Tapi ya Maksudnya kan disini kedua pemain tentunya nggak Nggak mainnya di FPS 15 lah ya Iya Iya Jadi ya tentunya yang tadi itu perlu Justru di map SV Justru di map SV kayak gini Semakin tinggi FPS Semakin baik Laos Iya sih Semakin kebaca Semakin kebaca iya bener Semakin kebaca iya Semakin kebaca iya Oh oke Iya map yang Oh track nya Iya Tip ini akurasinya tipikal akurasi map SP banget ya Ya Yang dibawah Pinky standard Pada umumnya Pertama kali di tick loh Aduh Iya Iya Tapi disini Joko menarik Oh Fleiru Fail Fail Iya agak Agak sulit untuk di cover seperti yang Fleiru disini ya Iya itu dia Ini HP nya berapa ya kok Drive nya tinggi banget Sebentar 8 8,7 HP 8 HP 8,7 Ya mantusan HP 8,7 Aduh Aduh Iya Tadi kita melihat map SP ya Lucu sekali Enggak kan sih Enggak lucu Dan disini sebenarnya kedua pemain Oh enggak Fleiru fail ya Jadi disini Dengan perbedaan skor 200 ribu 175 ribu Berarti Exif yang berhasil mengambil point Dan juga Sky Ghost match point ya Pick yang bisa saja menjadi pick terakhir Tapi kita lihat saja Pick dari Fleiru Yaitu Nanahira Tamelia Energy Drink Girl Energy Drink Girl Ya Energy Drink Girl Map yang bisa dibilang merupakan Map Hybrid Consistency ya Dalam artikan Pertama ini map nya benar-benar panjang 5 menit lebih Dan kedua Karena ini segala macam pattern ada disini dicampur semua Iya Iya Dan ini ada Bukan SP sih Lebih ke BPM Change Setelah gua Lagunya agak melambat di tengah seingatkan gua Tapi Karena lagu yang melambat ya SP Apa Setelah ada Setelah ada Scroll War Velocity nya Otomatis juga ikut melambat ya Us Nah iya itu juga Kalau gua gak salah inget sih Dan Dan Fleiru udah break ya Sangat disayangkan Ya Fleiru tadi sudah break XSafe masih memegang FC nya Tapi ya karena ini map panjang ya Jadi Panjang banget Bahkan Ini kayak udah Tiebreaker material on its own gak sih Kalau misalnya ini gak di Gak dijadiin kick pun Kalau misalnya ini di dalam tiebreaker pun ini masih sangat bisa dimaklumi Karena segala macam Tatorn ada disini Lengkap ini Pertama ini Paket lengkap Kedua Panjangnya Cukup sebenarnya untuk TP kan 5,5 menit Iya Ya ini map yang kemarin XSafe juga udah main ini sebenarnya ketika lawan VIA Dan waktu itu XSafe Berhasil menang dengan Cukup Meyakin kan Kalau gak salah Gua Lihat Historinya Sedangkan untuk Fleiru 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 Belum pernah main map ini sama sekali Di OMIC Iya lebih tepatnya Fleiru belum pernah main map poolnya sebelum ini sih Fleiru udah pernah ketemu Udah pernah main bus lawan Arrion Di final cuma gak nge-pick Ini gak Ini gak dikeluarkan gitu Itu Ya map itu cukup panjang sih 5 menit Tapi 5 menitnya gak nge-boot Terus 5 menit gitu loh Ada bagian yang Bisa Istirahat Bisa digunakan untuk istirahat Ya Tapi sebenarnya pun main map ini walaupun ada istirahatnya itu ya Seperti lagunya ya Membutuhkan Minum energy drink ya Karena ini menguras stamina sekali Ini dia Ini dia Exif sudah Enggak se-menguras angelic party sih So angelic party itu kan Bob stamina fullnya kan Benar Exif sudah Memasuki 4400 combo Oh fc Sudah setengah map Nah ini kita masuk ke bagian pelannya yang Sebenarnya gak terlalu tricky sih Tapi ada mini jack yang Kalau misalnya gak fokus Bisa Sudah Guiar langsung sama Tariadara sedikit Burst Iya Disini Fleru dan Exif tadi break ya Iya Yang Agak Bisa menjebak juga tadi Fleru dan Exif break ya benar sekali Tapi akurasi masif di Exif ke Unggulannya Jauh Sekitar 1,5% Iya Soalnya dari kombonya juga tadi Nah Nah Exif sudah masuk ke 99% lagi ya Kuran sih Enggak deng turun lagi Neck lagi Turun lagi Iya Dan kalau misalnya Exif menang ini Berarti ini akan menjadi Kemenangan pertamanya Exif di turnamen Osumania Indonesia ya Karena kemarin di OMIC 4K Exif juga ikut tapi cuma Berhasil sampai peringkat ke-3 atau peringkat ke-4 Kamu gak salah kemarin ya us? Aduh Itu udah lama Iya Di 4K Di 4K Waktu itu Exif juga ikut Iya Setelah di turnamen 4K 2019 OMIC 4K 2019 Exif juga ikut Juga berhasil sampai jauh Sampai pengusut Tapi tidak sejauh Di OMIC 7K kali ini Disini kita melihat tinggal 1.4 lagu lagi Exif harus menjaga konsistensinya tentunya Karena semakin ke akhir Patternnya tidak sama dengan di awal tadi ya Itu yang menarik dari map ini Iya benar sekali Dan ya di bagian akhirnya juga Langsung pump up gitu ya Rada Rada gimana ya Kayak rada rapet lah ya Iya Intensitasnya naik jadi kayak Mirip Mirip Pump it ini ya Di akhir ini bisa dilihat Core Jack yang Map Core yang ada sisipan Core Jacknya Kurang lebih Iya Tinggal masukin beberapa detik terakhir di map Energy Dream ini Oke Kedua main seperti yang kesulitan dengan LN tadi LN Tapi sudah bisa dilihat disini yang memenangkan OMIC 7K 2019 adalah Exif ya Us Benar sekali Dengan perbedaan skor yang cukup jauh disini Sudah cukup aman ya Bahwa Exif yang akan menjadi pemenang Ossumania 7K Indonesia Cup 2019 Jadi selamat untuk Exif Dan Selamat juga kepada Veru Karena sudah berhasil menjadi juara kedua Juara kedua Juara kedua itu ada hadiahnya juga kan Kalau gak salah ya Us Kalau Jadi gak cuma Juara satu Jadi Gak cuma juara satu yang Dapet hadiah Tentu yang dapet badge Cuma Juara satu ya Yang mendapet badge Cuma juara satu Ya Begitulah Serangkaian OMIC 7K 2019 Saya gak ada TV Aduh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih